Intro Polresta Belerang musnahkan 28,6 kg narkotika jenis sabu dengan disaksikan 6 orang tersangka pemilik sabu di halaman Satres Narkoba Polrest Belerang, Batam, Kepulauan Riau. Barang bukti ini merupakan hasil penangkapan dari dua tempat kejadian perkara yaitu di Pulau Bulang kemudian di perairan Pulau Putri Nongsa. Kapolresta Belerang, Kombes Pol Prasetyo Rahmat Purbowo saat memimpin pemusnahan mengatakan pemusnahan barang bukti sabu ini merupakan bentuk komitmen seluruh aparat penegak hukum dalam memerangi narkotika di Batam demi menyelamatkan masa depan generasi muda bangsa. Jumlah tersangka pembawa sabu ini sebanyak 9 orang. Mereka terdiri dari 6 warga negara Indonesia, sedangkan 3 tersangka lainnya merupakan warga negara Malaysia. Itu adalah dari 2 TKP, 2 penangkapan dengan tersangka kurang lebih 11 orang. 3 tersangka di awal dan 8 tersangka di LP yang kedua melibatkan 3 orang warga negara Malaysia. Kita memusnahkan barang buktinya hari ini sebagai bentuk perang kita terhadap narkotika, perang kita terhadap perledaran gelap narkotika, khususnya di wilayah kota Batam. Kita semua stakeholder terkait sudah bersatu patuh, bersinergi, memulai kata sepakat untuk sama-sama memberantas narkotika ini. Nanti kita akan koordinasi dengan LAPAS, karena 3 tersangka lainnya ada di LAPAS Merah Mata, Kota Palembang. Untuk pada sahabat-sahabat persidangan bisa kita hadirkan. Masih tak pemberkasan di polisian untuk yang barang bukti kurang lebih 28. Usai menyaksikan pemusnahan bersama beberapa pejabat instansi terkait, Kepala Kejaksaan Negeri Batam, D.D. Triharyadi, mengatakan dari sejumlah kasus yang dipersidangkan di Batam, rata-rata 70% diantaranya adalah kasus narkoba. Kalau berdasarkan SOP yang ada di kami, dengan berat yang lebih kurang 28 kilo, ini tentutannya mati. Seperti halnya kemarin, ada 3 orang, beratnya 58 kilo, kita tentut mati dan diputus oleh PN. Batam mati juga. Rata-rata kalau untuk masalah narkoba, di sini ini prosentasenya 70%. Karena di sini merupakan kota transit dan di sini juga banyak juga peredaran. Peredar ya narkoba-narkoba itu. Coba bayangkan, seandainya ini dapat lolos, generasi kita akan putus. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV, Salam, Triberata.